eh ini ngapain ini nih? oh kalo disini pek kalo sadunya ini kotor mulut gua tak giniin dia main mata kamu main mulut paham masari jadi gini nih hehehe embe? di kalangan pecinta pilkoplo melejak aku melejak? oh berarti mereka yang suka pilkoplo itu nonton itu? iya karena aku disitu cerita pilkoplo tau bener 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 terus kayak mereka nostalgia iya iya begitu 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 iya iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gak di warung gak di mana-mana kerjaan gua malah aneh-aneh tapi gak apa-apa pokoknya kerja daripada ngerjain orang ngerjain rakyat pokoknya asik pokoknya harus asik aja menyenangkan pekerjaan itu harus kita kita senangi apapun itu kayak sekarang gua jadi tukang angkot nyang-ngang-ngang gak apa-apa penting halal penting halal hari ini gua akan mengundang beberapa teman-teman terdekat gua yang dimana semua orang-orang yang gua undang berarti adalah orang-orang yang jadwalnya kosong iiii wuhuu kita jemput dulu penumpang penumpang kita jemput penumpang penumpang biar asik biar selo biar mantap Wah ada penumpang nih Angkot, sini mas, sini mas Wihii Noh P, Mas Pras Temu lagi Kenapa kacau P Keren mas Pras Ya ada-ada aja lah kerjaan P, namanya juga kerjaan Alhamdulillah Mas Pras Alhamdulillah terus P Anjar ini Anjar Keren Kalau ada waktu kosong di warung Ya, narik Masih, warung masih mas Apa aja kerjaan Sikat semua Kayain kan, sikat semua Sikat terus Alhamdulillah Mas Pras, kacau ini baik nih Baik sekali Baik sekali, habis tur ya Berapa kota P, 12 kota Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY Jawa Tengah juga Ya, daerah-daerah yang emang tidak didatangi Sama senior-senior Biasanya kan cuma kota-kota besar kalau senior-senior Surabaya, Jogja, Semarang Malang Nah saya, itu juga sama tambahan Karisidenan, kabupaten gitu Kabupaten, kabupaten apa aja yang Kamu sambangin? Ya, ada Madiun, Kadiri Terus Pekalongan Pasuruan Rata-rata penontonnya berapa Bek? 250, 300, 300 Terus Bek? Alhamdulillah Mas Pras Wih, gokil! Targetnya cuma 100, mas Pras Yang Solo 600, Mas Pras Yang Solo 600, Bek? Surabaya 750 750? Hampir, hampir Satu tiket lebih loh Satu tiketnya 100.150 gitu Kerakyatan Mas Pras Kerakyatan ya? Oh, pantasan rame Bek Yang ini, Surabaya menurut saya termahal Mas Pras 200 ya, resale pertama Itu termahal menurutku? Menurutku mahal Mas Pras Loh, Dono aja 400 Mas Dauna kan keren, Sangar Uang Sangar Kalau kamu nggak keren? Kerakyatan 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 Jadi, wong-wong Cili biar bisa nonton Hiburan Rakyat Saya 300 itu Surabaya, ini Mas Pras Mempertanyakan aku Wah, ini ada yang beli enggak? Kan regulernya Surabaya 300 Iya, iya, iya Takut-takut kalau nggak ada yang beli Alhamdulillah disupport Ada yang datang ini Penontonnya ngeri-ngeri Mas Pras Dari Timor Leste Masa sih, Bek? Iya Mas Pras Canda Pas foto Mas Pras ngomong Mas Nopek, saya dari Timor Leste Dari Timor Leste itu? Ya Dia ini Emang orang Jawa yang kerja di Timor Leste Terus dari Malaysia Dari Malaysia emang langsung kesini Buat nonton kamu? Iya Mas Pras Gokil Aku nggak masuk akal ke pesan Yang nggak masuk akalnya lagi Bek Gek Kamu ditemenin sama Patwal Patwal Mas Pras Itu yang di Surabaya? Di Surabaya Itu ide Mas Subet Semua Mas Subet Yang mengide Siapa yang ngasih itu? Mas Subet minta Patwal Iya Nyari Patwalnya Jadi Dan dikasih? Dikasih Karena namamu? Tanu, Nyewa Eh, itu bayar apa nggak? Aku nggak tahu Mas Pras Loh kok nggak tahu Bek? Aku nggak tanya Mas Pras Aku cuma ngomongin ini Mas Subet ini berlebihan ini Berlebihan sekali Karena aku lihat Di mobilmu Besmu itu Elef Elef kocak Elef 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 ya Elef ya Itu Dikasih nama apa Bek? Ada tulisan namamu kan? Ada Mas Pras Di Branding Di Branding itu? Nope Noviantur gitu Nope Noviantur Biar kayak Mas Panji Anak band-anak band gitu Mas Pras Gokil Isinya siapa aja Bek? Isinya itu ada sopir Mas Adi dari Bocenegoro Pasti ada sopir Iya Terus ada Mas Subet PIC Semacara itu Terus Mas Ganjar yang ngurusin merchandise Wih, ada merchandise ya Bek? Ada Mas Pras Merchandise laku Bek? Alhamdulillah Mas Pras Berapa total Bek? Tiap kota 50 pis Laku Mas Pras Untung dong Bek? Alhamdulillah Merchandise selalu bawa uang Banyak itu Kasau Bek Seperti itu Kok enggak-enggak sombong-sombong? Sombong gimana Mas Pras? Ya harusnya sombong dikit lah Setelah tour Semuanya laku Biasanya kan agak Hmm Hmm Bek Kenapa Bek? Enggak Bek Gak apa nih omong Aku juga gak masuk akal Menurut hidupku Itu mis Orang-orang Antusiasnya gede Aku kaget ya Mas Pras? Iya Makanya itu Mereka selalu ini Karena aku kan minta tolong ke mereka Kalau misalnya aku sombong Tolong diwanti-wanti Karena ini supportnya dari anda semua nih Tapi katanya Kamu juga pernah sombong dulu awal-awalnya Awal-awal Awal-awal stand up Awal-awal stand up Kamu ngerasa? Ngerasa aku mas Ngerasa kayak Wih jago aku ini Iya Awal-awal stand up Ngerasa gitu? Awal-awal stand up pecah pertama Ngerasa Wih Tak kuasa industri kompetri Padahal besoknya belum tutup pecah Bakal besoknya belum tutup pecah Iya Aku belajar itu Mas Pras Itu diajarin Mas Ari Palkansa Mas Karjol Karim Sujat Kok itu diajarin Harus kita harus bisa on off On off itu maksudnya apa? On off itu kadang kita jadi komik Kadang itu jadi manusia biasa Bisa Enggak melulu Kita harus over power gitu loh Iya Jadi adrenalinnya gak ke pacu terus gitu ya? Gitu Itu aku belajar itu Diajarin terus Ya Dita Eh Ojo Nat up Jalan Nah Lete Malete gitu ya Melete itu Sombong Ya Angku An Angkaramurka Ha Mas Perasa ini Keren Mau kemana pek? Mau kemana? Ke Kehidupannya lebih baik Emang kehidupanmu nggak baik-baik aja, Bek? Membaik, Mas Ras Alhamdulillah Mas Ras Kamu kan, Wes, maksudnya udah uang Kaget, Mas Ras tadi Uang kan udah banyak Iya kan? Kok nggak ini pindah dari The Rain? Nggak, Mas Ras, itu galeng ya? Banyak apa-apa di situ seru ya? Loh, si Aldi Jadongnya pindah Mas Aldi emang dikasih rumah sama MLI Oh gitu Gitu Kalo aku emang suka tempat berkumpul-kumpul begitu Aku sampe mikirin, Mas Ras Sedih suatu saat kalo misalnya Abang-abang udah menikah terus habis loh Kayaknya aku bener yang sampe ngomong di PWK Orang terakhir di situ aku Kamu orang terakhir sepertinya? Enggalah, masa nggak ada keinginan menikah? Belum, tapi Cewek udah? Cewek ada Ada, Mas Ras Cewek ada? Udah ada berarti sekarang ya? Kemarin kan belum Belum Sekarang udah ada? Anak-anak, Bek? Ada anak Blora, Mas Ras Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur Blora? Blora, Blora Perbatasan itu? Ya Oh Kerjanya apa, Bek? Dia ini Nontonin kamu Ya 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 Aku kaget Memang Awalnya dari nonton Awalnya dari nonton? Bener kan aku berarti? Ya di Youtube Di Youtube Terus DM DM Terus Kamu langsung Tengtengtengtengteng gitu Dikit Kaketakian Tapi setidaknya Akhirnya punya pacar kan, Bek? Tidak, Mas Ras Weh Kacau ini Asmara Asmara Mas Ras Sekarang jarang aku Kayak Dulu kan Terlalu lama Dindaret itu tidur Nunggu Abang-abang berangkat kerja sampai pulang Bener Sekarang udah aku ada aktivitas Bercinta Bercinta? Bercinta Ini aktivitas bercinta itu beda loh Maknanya, Bek Ngedet Kalo bercinta kan Belum 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 Aduh Kacau Tapi Dia gak pernah ke kosan The Red Anu aku segen Mas Ras Segen? Segen Karena disitu kan Mas-mas aku segen kalo bawa pacar Ntar diceng-cengin Ceng-cengin Tapi Kayak Mbak Cenda itu Ayo ke sini gak apa-apa gitu Ajak berkumpul Berkumpul Iya lah Gak apa-apa Bek itu Bek Terus kali bawa Bek Daripada kamu bawa fans ke The Red Kayak kemarin katanya kamu dikejar-kejar ya? Dikejar-kejar Mas Ras Jadi gimana ceritanya Bek? Kamu dikejar-kejar oleh Fans kamu? Betul Mas Ras Jadi ada orang Nontonin Kos Deret Mas Ras pertama Nontonin Kos Deret Awalnya Awalnya pasti nontonin Kos Deret Terus jadi tau Denah Kos Deret Kok bisa tau dia? Berarti dia Dia orang sekitar situ Mas Mas Oh orang sekitar Itu di Binus ya? Iya Di daerah situ Nah awalnya dia itu ketemu sama Rikoy Rikoy kan juga nonton Waktu di minimarket ketemu Rikoy Pas ngevlog Ditanya Mbaknya Youtuber ya? Iya Mas Apa channelnya? Ini Terus muncul mungkin direkomendasi dia Orang-orang Deret yang nonton? Si Si Mas Si Rikoy bilang Kalau dia Youtuber berarti? Ya saya Youtuber Ya ini konten Ngaku Youtuber bukan ngaku Ya saya pemabuk Hehehe Hehehe Saya tiap malam minum Minum terus ya? Minum terus Saya kalau pagi mabuk Hehehe Saya kerja teller Hehehe 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 Gara-gara Rikoy itu ya? Pemabuk ulung dia Mas 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 Pemabuk ulung itu ya? Pemabuk ulung dia Pemabuk ulung dia Dia kacau dia Dia kalau kemarin synchronous Anu mukanya udah gak beraturan Mas 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 Hehehe Kepalanya bisa gini loh Hehehe Ditarik Hehehe 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 Rikoy sangar sih Aku kalau ngeliat muka Rikoy Bawanya pengen mabuk ya? Hehehe 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 Karena dia ini Asmaranya lagi cacat Oh lagi cacat ya? Oh lagi bermasalah asmaranya Bermasalah Makanya larinya kemenu Nah Pas di minimarket Ketemu Rikoy Terus nanya Habis itu dia jadi tau Content Creator Muncul di videonya Terus Dia pas berangkat kerja Masnya itu ngomong Itu sering lewati Nah ini kok kayak Komplek di video-video Oh Terus sampe nungguin Di Warkop depan kos Mas Mas Berapa jam itu dia nungguin? Dari kemarin Terus gak ketemu aku Pulang Kesitu lagi Wah bener-bener ngincer 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 Mas Mas Pas aku pulang kerja Markir motor Dia kayak ngeliat Mas Mas Aku juga ngeliat tuarung Tetapannya itu kayak Tapi kamu Berasa kalau ada orang yang merhatiin kamu Betul Kayak tatapannya Ini tatapan kenal ini Terus aku Coba masuk Aku masuk Ada suara Bruk Bruk Orang lari gitu Mas 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 Lari ku makin Gini-gini Kamu makin lari juga Dia ngejar Kamu makin lari juga Aku udah masuk pintu kos Terus aku Wah Wah ini Masuk naik tangga itu Terus terdengar suara Mas Nompek gitu Dia yang manggil-manggil Mas Nompek gitu Aku langsung Terus apa kamu bilang Cacok? Belum Belum Pengen sih sih Terus Tapi di otakku kayak Dibalas jawaban Atau makin lari Oke Pilihan ada dua tuh Lari atau nyaut Akhirnya aku tetep jalan Mas 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 Tetep jalan? Aku tetep jalan masuk kamar dengan lebih cepat gitu Terus ternyata Mas 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 Aku di otakku mikir gini Ada Mas Arif Mas Mas Gimana? Oh itu bukan Arif Bukan Dia tukang cangcimen Kamu pengen ngerokok gak? Ingin Yaudah Ntar disitu ada tukang cangcimen Ya Siap Mas Lanjut Mas Mas ya tadi Iya Tapi emang ada Arif kan disitu Ada Ngejagain kamu langsung Mas Arif masih di kamar Mas masih di kamar Ada Mas Arif Tapi dia di kamar Terus aku ini Masuk kamarku Terus Aku gak lama ini orang Kalau masuk Kos gak sopan ini Iya 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 Bener 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 Terus terdengar suara rintih Mas Dari tangga Kan kamarku di tangga Merintih dia Merintih Merintih gitu kan? Merintih suaranya gini Nopek Gitu dia? Nopek Anjing Serem banget Pek Bangset Nopek Gitu Aku Aduh Masa iya gak ditemuin Tapi kamu udah stress di dalem ya Ini ngapain ini? Iya stress Mas Si Nih kita beli rokok dulu nih Kacau ada Tukang ngerokok Tukang si Min Aku adikin aku di cabutannya kele Kacang Mas Rokok 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 Ini yang biasanya disini Pek Sampen Sampen apa? Lengkap ya Mas? Lengkap Kacang ada Cabutan kele ada inden Jangan kele ada inden Ini ngomong apa ini Pek? Masa cawa Rokok mau apa rokokmu? Dabutan kele itu ini Agak Nganung 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 Rokok 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 acaran aja Mas? Rokok mil? Boleh boleh Rokok pahit Mas Pras rokok pahit Fasilitas Fasilitas Dinyalain Apa nama? Rokok ini Abang Abang Merah Fasilitas Rokok kakak ada gak? Jangan rokok abang dong Hehehe Rokok mbak Abang itu apa? Kakak laki-laki Oh abang itu merah ya? Merah Merah Kacang-kacang Mbak sampai menengah ini Kacang-kacang Mau kacang kak? Air 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 Kopi-kopi ini enak Mas Kopi enak Kopi apa? Air gak? Mana? Mana? Mana sih? Teh gelas Inden inden Banyu putih inden Inden apapun inden Hehehe Apa? Hehehe Power muka Hehehe Oh ini gede kan? Sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang Ini gak ada di DRIV tadi lu DRIV 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 Aku bersih Aku bersih KAMAN? Udah ada info-info gak ini? DRIV DRIV Sampen kok tanya-tanya info ke aku Mas Kok tanya info? Ada gak? Biasanya kan ada info-info Kamu kudang berita Weh Eh nyuri dimana ini? Eh bang Sat Nyuri dimana? Kan gini kan passion jualan Hahaha Biasanya aku trading-trading kok Tapi ya keblowok kemarin Keblowoknya apa? Keblowok itu hancur Hahaha Info-info Info-info-info Ini info pertama mas Info pertama ada Nasib Teddy Minahasa Batal Jabat Kapolda Jatim Kini jadi tersangka kasus peredaran narkoba mas Wah Yang biasa nangkep Ketangkep Hahaha 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 Aduh Itu kok gak menangkep dirinya sendiri ya? Hahaha Hahaha Aduh Loh itu berarti Ini mudung ya? Kapolda mu ya? Jatim itu? Jatim Jawa Timur Tapi baru 4 hari kalau gak salah Itu juga sebelum dijatim di sumber Hahaha Hahaha Dia rentek kayaknya pengen kabur ke Jatim ayo ketangkep Hahaha Hahaha Aduh Ada lagi? Ya 4 hari mas 4 hari maksudnya? Baru 4 hari? Baru 4 hari menjabat Hmm Itu bukan menjabat Trening Hahaha Apa lagi info info? Banyak gak itu mas? Gapapa mas 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 Gapapa Gapapa mas B Efrek Gapapaologis Gapapa mas Gapapa mas Gapapa langsung gak apa-apa namanya juga nyoba ya mas namanya juga jualan mas kadang-kadang ngelaku kadang eee namanya jualan lelucon ya terus mas jualan rumah bayarnya gimana ini? kayak biasa transfer aja ya teknologi kok cuman mas ya ya mas ya putang dulu mas kalo udah di upload dipotong tiktok mas padet nih kok gak apa tau sehat mas ti hati mas tapi anus sedotan belum digigit itu digigit pe lucu banget ya penjualnya mas oh emang begitu sudah disetting sakit tanganku dari semalam soalnya aku lagi mikirin tiktokan yaudah terus tadi pe gimana pe dia merintih manggil nope nope terus aku mau gak mau harus ditemuin mas bener mas tak temuin dia matanya penuh haram mas bener-bener di tangga itu belum naik ke lantai kedua hmm kamu di lantai berapa? aku lantai dua kamu lantai dua dia masih lantai satu tuh hampir lantai dua, tiga perempat oh tiga perempat terus dia harus mas nope boleh saya ngobrol sebentar tapi disini aja saya segen sama temen-temen sampaian gitu katanya? iya terus berarti dia minta bikin konten? iya mas pras akhirnya dia youtuber juga berarti? dia youtuber juga mas pras dia cerita aku ini mas nge-youtube tapi viewsnya subscriber ku udah seribu udah bisa mau netes tapi viewsnya cuma 19-20 gitu dia bikin konten apa Pe? setahumu? kamu lihat? diliatin terus gak tertarik itu dia ngapain? ngapain? dia konten-konten kayaknya nge-vlog juga oh nge-vlog juga kesaharian gitu kesaharian iya terus viewsnya cuma 19 deal gak sampai ribu 19 deal 19 orang orang itu sekeluarganya itu Pe? sama temen-temennya buka dong, buka dong, buka dong gitu terus terus dia minta collab aku pengen minta tolong collab mas biar channel ku ada yang nonton gitu terus dengan besar hati kamu tolak tolak mas gak konten mas iya ini saya ini sampein baru ketemu ini yuk langsung itu konten soalnya pernah mas ada orang kayak sampein mas aku terima terus akhirnya ngonten diserang mas sama jamaah alnopeiah jamaah alnopeiah diserang itu kenapa diserang Pe? karena ada jamaah alnopeiah jamaah al nopeiah jamaah alnopeiah yang bisa dikondisikan oh ada yang bisa dikondisikan ada yang gak bisa dikondisikan itu ultra snope ultra snope itu mereka bikin sendiri bikin sendiri ya aduh kanjir gokil kenapa pek? maksudnya dia bisa sampai minta gitu terus akhirnya gimana pek? ya aku ngomong diserang mas terus ini orang nggak punya adab nih nggak ada itu masuk rumah orang terus tiba-tiba minta anu ngonten gitu yang sebelumnya? ya terus tak ceritain gitu nggak papa mas ayo mas tolong mas gitu wah tak bilang mas kalau dengan viewsnya segini seharusnya sampai introveksi mas bukan minta collab tapi introversi sampai mending kerja nyata mas daripada ngomong youtube ini nggak ada masa depannya mas tak kasih tau gitu mas udah langsung kamu tembak gitu ya? ya kerja apa mas gitu mas udah mas sembari youtube nggak papa ya saya udah kerja mas satpam mas gitu dia security dia? security ya oke itu ditekuni aja mas satpam ditekuni siapa tau bisa masuk polisi nah gitu lho 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 terus nanti jualan cabu terus akhirnya dia paham pek akhirnya nggak suka mas tetap ya udah mas kalau gitu aku pengen berteman sama mas mu pek gitu oh dia pengen berteman? apa jadi saudara gitu mas suatu saat padahal dia juga orang jawa kan? ya nge-youtubenya suatu saat eh mas kalau berteman dengan ada teddy ngaling-ngaling nggak enak loh mas oh bener-bener bener ada tujuan yang lain bertemannya? habis itu nggak lama mas Harip datang pengen ngajak ke open mic jagbar mas teras ke open mic jagbar? iya mas Harip ngeliat aku pek terus nyalimik orang itu terus kayak... matanya ngomong hee kek hee kek oke terus aku mulut aku nggak giniin ini dia main mata kamu main mulut itu iya paham mas Harry jadi gini nih he 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 embeh hee he terus ayo budal neng Anu Jakbar ke open make Jakbar oke mas Rift ini ada tamu ini terus cerita ini masih pengen ngajak YouTube Terus kasih tahu mas Arif Mas mending kerja ini memang jahat mas tapi itu nyata biar kasih masukan langsung daripada kita baik-baikin tapi masukan kita enggak enggak nggak kedenger juga sama dia akhirnya ini orang ini nggak pergi-pergi akhirnya aku memakai alasan Mas maaf ya aku mau ke open make Jakbar gitu kamu bilang gitu ya terus akhirnya dia pamit Mas ya udah aku juga pamit Mas dia pergi Mas Arif berangkat Jakbar aku kembali ngelesot aku tidur lagi tapi dia pergi nggak balik-balik lagi ya balik lagi mas Rift ada nge-DM nggak dia sombong kan nggak ada Mas aku anu menunggu aku sampai nyari ini DMnya mana apa sebelumnya dia Mas aku udah di depan Cosmo gitu oke 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 ya aja mas Rift nggak ada itu ya ada emang tiba-tiba gitu kaget tahu nah yang dulu yang bisa masuk terus ngonten itu DM dulu oh DM dulu nggak Mas naik aja kamu iain dari Purworejo Jatengah dia jauh-jauh Purworejo buat ke direct doang ya itu ada 8 jaman Mas Rift dia naik bis oh gila juga ya berarti kamu kalau kaya besok bisa bikin paguyuban Bek paguyuban iya bikin rumah satu buat orang-orang hmm gitu lah kamu nggak nanya ke guru spiritual kamu kenapa aku di kejar-kejar orang gitu aku tahu kamu punya guru spiritual ada siapa Anu bukan Arif kan itu salah satu tapi Arif juga menurut itu guru spiritual si Arif apa-apa spesialnya Arif itu Anu banyak ilmu kan dia lebih senior lebih paham dunia-dunia begini dalam kehidupan lebih ngerti banyak jatuh bangunnya mas Arif pasti aku konsul kalau ada apa-apa selain Arif di Madiun ada di Madiun ya siapa itu ada namanya ini Mas Fardy Mas Fardy Mas Fardy itu dia ini melodinya Denny Caknan Oh gitarisnya Denny Caknan itu dia aku kalau lagi semangat Anu udah lemes Mas Ras ke sana aku anu minta enggak apa dengerin orang cerita-cerita aja kan powernya gede tuh iya iya ngecas dirimu jadinya di Surabaya ada Mas Dedy Gigis Oh Mas Dedy Gigis aku kenal kenal aku nah itu aku juga pernah berguru sama dia juga Mas Gigis yang ngobrol-ngobrol kan Mas Bas iya iya oh bukan spiritual agama berarti Wah enggak kalau agama bagaimana agama aku kamu percaya Allah aku iya percaya Mas Serius Mas Allah ada Allah itu ada ada percaya kalau Coki kan dia bilang Allah tuh eh Tuhan tuh nggak ada eh belum tahu ada ya ya kurangat ya menurut Coki Tuhan tuh belum tahu ada tapi kalau menurutmu ada ada ya ya Nah percaya ke Mas 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 percaya tapi sholat ada sholat jarang bahkan udah hampir satu tahun ini enggak enggak sholat tapi malah makin kaya Bek Wah itu enggak tahu Mas Dulu dulu sempat Mas sebut apa bisnis hancur jatuh iya aku berguru pada Ustadz Yusemansur di YouTube-nya cara melunasi utang muncul pertama itu di di YouTube-nya itu Ustadz Yusemansur amalan melunasi utang aku ikuti mas semuanya aku sampai dulu tuh sholat itu banyak matahak sholat hajar sholat tobat sholat tahajud sukses tapi utang kebayar lama setahun tak lakuin itu enggak ada apa-apa ya bukan berusaha malah bedoa terus sempat kesalahanku dulu ini terlalu fokus ber sholat menyembah gitu ya untuk mencari terlalu Mansur Hulik lah habumin Allahnya terus ya habumin Allahnya nggak ada ya betul terus kenapa terus kamu tahu nggak kalau Ustadz Yusemansur sekarang dimana anu kemarin sempat viral karena bermasalah tuh iya terus akhirnya kamu nyusul nggak nonton dia enggak juga itu anu apa ada di digital download tadi Oh digital download ada ada Oh berarti ini Xiaomi ada digital downloadnya yang akan bahas itu juga ntar ya salah satu salah satu bitnya berapa jumlah lo stand up kemarin kemarin ada satu jam sepuluh Mas Bras itu final itu final itu ya satu jam sepuluh menit yang di Bojonegoro terlama satu jam setengah satu jam setengah kenapa bisa lebih lama di Bojonegoro banyak tambahan-tambahan di panggung responsif ininya penontonnya tiap jok nyambernya kayak tawanya lama Mas Bras jadi bisa sambil nunggu nah kayak beberapa tempat tuh dar hilang bukan ya hilang oh naik-naik-naik ada penumpang lagi ada atau ada tenang laris Alhamdulillah Alhamdulillah Nah itu makanya bisa satu jam tiga puluh dan semua joknya bekerja dengan baik di Bojonegoro Oh saya ada beberapa bitnya kalau jauh dari kota kan Madiun ya itu kalau dibawa di daerah yang jauh dari Madiun enggak rilet Mas Bras enggak materinya agak-agak kurang rilet ya tentang pencak silat itu pencak silat iya kok pernah ikut pencak silat di Madiun kan rame pencak silat tuh ada banyak kayak perguruan silat Mas Bras oh gitu ya tapi kamu pernah ikut aku iya dulu pernah itu pas mengkonsumsi Pilkop lho sebelum hahaha sebelum rusak sebelum rusak ya Nah itu kan agak ini udah kayak menurutku udah kayak ini Mas Bras kayak bola-bola politik silat samai sama disitu sama anu apa barah apinya loh Oh disitu iya sama-sama kuat gitu ya ya maksudnya gampang kress gampang tawuran gitu loh oh begitu di Madiun apalagi kalau berarti kamu pernah lihat orang aduh silat sering Mas Bras kalau dulu tuh oh serius peh aku enggak pernah lihat orang bener-bener gitu enggak pernah peh iya kalau ada di Madiun tuh sering SMP gue udah nontonin orang berantem antara perguruan silat antara berarti itu berantemnya bener enggak berapa gerupuk gitu dong ngeluarin jurus tapi enggak sampai pukul-pukulan cepat jurus-jurus terus tentuin yang menang siapa peh ini imbang karena waktu itu bel sekolah udah bunyi bel sekolah ini sekolah iya istirahat waktu istirahat waktu ini disuruh berantem atau apa dulu ini mas-mas di SMP aku aku pernah wah terkanan mental tuh kenapa kok mas-mas yang senior-senior tuh pencak silat semua kita kalau salah dikit itu sering dipanggil terus dibawa ke belakang sekolah terus dipukulin kamu pernah kena itu aku enggak enggak pernah kamu enggak pernah be hampir pernah hampir pernah karena pernah nyuret salah satu labangnya lambang-lambang logo ininya ya perguruan ya aku coret kenapa kamu coret bangsa tolal soalnya aku sama temanku dipecandain pek berani gak nyuret lambang ini ditantangin orang tolan maka gini doangnya berani terus dicari dan dikasih tahu sama temenmu itu dia lapor ke mas-mas Oh cepu dia berarti corong namanya corong anti corong kalau gak salah kok bisa corong seorang mulutnya corong gitu makanya mulutnya kemana-mana nggak bisa dipercaya kacau padahal si corong itu ada waktu kamu nyuret ada mas uh tapi malah dia ngasih tahu lapor dia hancur eh corong kamu dimana corong kacau 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 keren 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 tapi kabar-kabarnya kamu kan udah banyak di podcast ya kan udah dimana-mana lah ya semenjak PWK tuh kan uh dang ding ding dang ding PWK itu meledak itu gara-gara PWK ini mas kondang namaku di kalangan pecinta pilkoplo di kalangan pecinta pilkoplo meledak 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 berarti mereka yang suka pilkoplo nonton itu iya kan aku disitu cerita pilkoplo jalan gelap terus kayak mereka nostalgia iya iya begitu-begitu aku dulu pernah merayap gitu-gitu jalannya gitu dan dia juga begitu ternyata terwakili terwakili terus aku potong di tiktok 12 juta mas iya aku lihat 12 juta yang nonton dan itu 12 jutanya tukang makan pilkoplo semua ya gila banyak juga ya berarti kita bisa survei ini banyak pengguna pilkoplo sekali kacau emang ini weh edyan edyan ya beyan setelah itu banyak tawaran podcast mas mas setelah itu banyak tawaran sampai kamu bosen ditanyain livi livi terus livi kos diri keluar gila bosen ya bosen terus suca itu terus kamu menjelaskannya masih semangat gak beh udah lemes ya mas itu nyetrum ke penonton kalau aku ceritanya udah bosen penonton dia tahu ah itu ceritano apa nara apa yang khosnya kurang menggali khosnya kurang menggali katanya ini baru ini belum pernah dimanapun ini belum pernah ya oh iyalah kok ditemenin namanya khosopo iya hahaha yang bisa membuat Ebel ceritanya baru ya bener kadang-kadang cerita aku setiap ketemu dia pe kalau sama Ebel ceritanya pasti baru sampai dimana aku mengiakan dalam hatiku wis ngapusih bohong bohong ini sudah cerita angan-angan ini hahaha tapi aku iyain karena kayaknya dia punya kepribadian ganda pe menurutku loh masa dia bilang dia puting susu neneknya dipotong jepang kan gak masuk akal dipotong jepang loh dibikin sate katanya terus aku iya aku ketau-ketau tapi dalam hati mbak jingan yang orang bohong-bohong-bohong gak ada itu kacau Ebel Ebel tapi masih ini mas mas kalau diundang podcast aku kan beberapa kali bareng loh apapun cerita yang lama itu masih semangat dia masih semangat excited menumpang gelap dia naik kapal semburi di ABK itu kan sudah dimana-mana ceritanya masih powernya masih sama masih sama ya kalau gak bisa aku iya aku sama kayak waktu aku lagi tur ibu kan banyak promo juga pertanyaannya itu terus sampai aku tuh udah di luar kepala sambil tiduran bisa juga aku ceritain tapi emang udah gak semangat lagi gitu ya terima kasih mas mas ini ada cerita baru nih aku kakau aku yang ini ya kiri disini ya udah bentar ya agak pinggir sedikit ya neng ya turun nih si neng seger seger ya udah mau nyampe nih pe siapa mas mas kita dong oke kasih neng ah lo juga hari ini tapi kalau bahas Livy tuh emang udah bosen ya bosen mas mas iya iya apa ya anu tapi emang aku pernah lihat kamu di podcast mana ditanyain kamu tuh sebenernya suka gak sama Livy gitu itu udah banyak ditanyain gitu wah itu baru karena waktu itu di podcast itu harusnya bukan komik loh jadi ngejodoh ngejodohin loh mas 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 oh begitu tapi aku cukup tertarik dengan pertanyaan dia itu pe tapi kamu sempat ada perasaan? gak ada gak ada ya pe gak ada sama sekali cuma ini apa gak percaya? gak percaya gak percaya kalau dia akan suka sama kamu juga? iya gak percaya kalau seandainya? gak ada mas 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 oke iya ada pe aku sebenernya menyimpan rasa gitu gimana pe enak masa kamu nolak pe sama ada Gabriel Prins aja oh ada ya? kamu mau memberikan itu? silahkan monggo jangan sama aku kalau dia bersih keras gitu aku gak no gak siap aku gak siap pasti kalau jadi rumah tangga sama dia kalau cuci piring boy aduh 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 turun dimana pe? turun sini aja mas mas boleh turun deket-deket situ ya? iya yaudah tapi gak usah dibayar pe wah gak bayar? bayarnya ini aja pe pakai petua-petuamu pe wih petua gusno pe gusno pe tolong dong kata-kata hari ini jadi hatinya kita gak tau kehidupan ke depan tuh bakal gimana mau jadi apa makanya all in untuk semas talur yes itu bayar pakai itu bayar pakai itu terimakasih no pe makasih mas mas sudah hadir di episode pertama dari angkot ini wih mantel ya mas mas semoga angkotku rame rame mas mas yang dateng dan juga yang nonton biar tak modif loh pe sampai modif lah ini mau tak modif tak kasih uh keren lah tapi tergantung viewer iya kalau waduh makasih terimakasih mas mas sampai bertemu sukses terus siap mas mas salam ya buat anak-anak great siap mas mas terimakasih dan titip jantung buat orang yang ngejar kamu oke oke yuk 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 hati-hati yuk terimakasih no pe yuk haaah oh mati mas turun dimana mas kampus kampus lewat kampus mas dan nanya dulu apa kampus mas udah pake almamata nih mau minta sumbangan mas sumbangan iya dimana kuliah oh disitu heheheheh gak apa-apa saya kan cuma heheheheh doang di kampusnya bagus ini mas ruko ya sebuah itu mas heheheheh terimakasih buat temen-temen yang sudah nonton heheheheh apa nombor cara kau pantai hahaha lupa biasa hahaha temen-temen terimakasih buat yang sudah nonton kejar setoran episode pertama ini buat temen-temen yang pengen gue ngangkut siapa silahkan komen dibawah dan juga jangan lupa juga buat subscribe like dan share juga ke keluarga kalian terutama buat komunitas angkut ya susah juga ya nyetir angkut ini tapi seru sekali sampai bertemu di episode selanjutnya terimakasih gue Pres Teguh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh